Intro Halo teman-teman selamat datang di channel youtube mikrotik indonesia pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya melakukan blocking traffic dari game online kita sebagai admin jaringan di sebuah kantor misalnya nanti supaya karyawan-karyawan di perusahaan kita itu tidak bermain game online di saat jam kerja misalnya atau mungkin Anda sebagai admin jaringan di sebuah sekolahan misalnya nanti supaya siswa atau guru tidak boleh bermain di saat jam pelajaran sedang berlangsung atau mungkin Anda bisa sesuaikan nanti sesuai kebutuhan Anda nanti di lapangan penasaran bagaimana cara konfigurasinya, detailnya seperti apa tetap saksikan video kali ini, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel youtube mikrotik indonesia saat ini banyak sekali orang yang suka bermain game online dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa masih banyak yang suka bermain game online apalagi game online yang sudah bisa langsung dimainkan di handphone mereka masing-masing seperti game online mobile, PUBG Mobile, mungkin Mobile Legends, ada lagi AOV, ada Free Fire, dan lain-lain nah disini kita akan melakukan simulasi bagaimana caranya melakukan filtering traffic game online yang ada di jaringan kita nah kita akan memanfaatkan fitur yang namanya firewall filter nah sebelum menggunakan firewall filter kita harus menyiapkan dulu beberapa tahapan yang harus kita siapkan tentu saja kita akan siapkan topologinya, disini saya sudah punya router hub ac-light yang saya gunakan sebagai router gateway di hub ac-light ini akan saya gunakan untuk ether 1 akan terhubung ke internet kemudian di interface wireless nya nanti sebagai jaringan lokal atau distribusi ke arah klien disini kliennya sudah saya sediakan juga handphone yang sudah terinstall aplikasi game mobile kemudian setelah topologinya sudah dibuat kemudian pastikan nanti hub ac-light atau router gateway ini sudah di konfigurasi dengan basic konfigurasi nah detail basic konfigurasi bisa anda lihat di video kami sebelumnya yang sudah kami buat nanti linknya akan kami sertakan di kolom deskripsi nah setelah basic konfigurasi sudah dilakukan di router gateway kita nanti tinggal kita akan mencari ciri-ciri dari game online yang akan kita filtering atau kita akan blocking disini kita akan menggunakan fitur di mikrotik yaitu namanya adalah fitur torch atau tool torch nah tool torch ini digunakan untuk monitoring secara real time jadi nanti kita bisa melihat langsung saat klien kita sedang bermain game online jadi game online ini dia menggunakan protokolnya apa IP addressnya kemana misalnya atau mungkin portnya nah nanti kita bisa ambil ciri-ciri tersebut kita masukkan ke dalam parameter firewall filter oke disini kita akan coba langsung yang pertama kita remote dulu router hub ac-light ini kita akan menggunakan Winbox ini kita sudah menggunakan Winbox kita refresh kita akan remote router kita pastikan basic konfigurasi nya tadi sudah berjalan dengan normal sudah bisa internet, klien juga bisa internet nah kemudian kita akan coba tools yang namanya tools torch itu ada di menu tools kemudian torch disini kita akan coba melakukan simulasi melakukan blocking atau filtering traffic game online yang mungkin sedang banyak penggunanya saat ini yaitu mobile legend nah di handphone saya ini sudah ada game mobile legend ini sudah ada, sudah terinstall nah sekarang kita sambil membuka aplikasi ini tapi kita juga harus melihat dari sisi router kita kita akan menggunakan tools yang namanya torch disini yang kita akan lihat adalah interface wireless nya kemudian pastikan yang kita akan monitoring adalah protokol nya kemudian port nya karena nanti ini bisa kita jadikan sebagai matcher atau ciri-ciri di firewall filter kita start sambil start kita akan jalankan game mobile yang kita punya kita masuk ke game mobile legend sambil kita lihat di sisi torch ini nah ini dia membuka banyak sekali port kita stop saja kita akan lihat ternyata game mobile legend ini dia membuka beberapa port atau kita bisa lihat disini banyak sekali koneksi yang dibuka kita lihat yang sedikit menarik disini dia menggunakan protokol TCP ternyata 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 TCP kemudian ada juga TCP yang lain ada di port 5222 ada juga di 30102 kemudian kita cek lagi yang lain misalnya disini juga ada protokol UDP protokol UDP disini dia menggunakan port 9992 nah kita akan gunakan port-port ini nanti sebagai matcher di firewall filter contoh kita akan masuk ke menu IP firewall jadi filter firewall filter ini ada di menu IP firewall kemudian di firewall filter kita tambahkan dari ciri-ciri yang sudah kita dapat di tool torch ini kita bisa masukkan ke dalam fitur firewall filter ini contoh untuk IP nya untuk IP nya kayaknya dia IP nya berganti-ganti yang pertama kita akan pakai dulu yang TCP dulu kita ambil yang TCP TCP dulu ini ada TCP kita masukkan dulu protokol TCP oh ya kemudian di firewall filter ini juga kita harus yang pertama kita harus definisikan adalah parameter chain chain di firewall filter default nya ada 3 nah yang kita akan gunakan adalah chain forward karena chain forward ini nanti traffic yang melewati router akan melewati chain forward contohnya traffic game online ini kan dari handphone itu menuju ke internet handphone ini dia terkoneksi ke router jadi koneksinya atau traffic datanya itu melewati router gitu ya jadi kita akan menggunakan chain forward kemudian protokol nya kita ambil dulu yang TCP nah di firewall filter ini kita tidak bisa mendefinisikan protokol TCP dan UDP secara langsung jika nanti anda ingin melakukan blocking yang UDP ya kita akan buat rule satu lagi kita akan buat dulu yang TCP dulu kemudian TCP nya menggunakan port sekian jadi kita tambahkan di destination port disitu ada port 30021 kemudian tadi ada lagi ini 5222 kita bisa kasih koma ya 5222 apakah ada lagi kita cek lagi nah disini ada lagi 30102 apakah ada lagi kita cek lagi oke sudah ya untuk yang 443 tidak perlu karena 443 akan juga digunakan untuk traffic-traffic yang lain seperti social media atau browsing dan sebagainya nanti jangan di block oke kalau sudah kita juga ambil interface-nya itu dari mana jadi traffic game online ini berasal dari mana oh ternyata dari traffic dari jaringan lokal kita jaringan lokal kita itu menggunakan interface apa nah kebetulan saya interface wireless-nya itu sudah saya masukkan ke dalam bridge di sini sudah saya masukkan ke dalam bridge wlan 1-nya ini wlan 1 dan ether 2 ya sudah masuk ke dalam bridge jadi interface-nya saya akan berikan bridge 1 kalau nanti cuma ada di jaringan lokalnya hanya menggunakan wireless jadi anda bisa masukkan interface-nya bisa menggunakan wireless juga jadi tergantung nanti di jaringan anda kemudian kita bisa memanfaatkan juga fever wall filter ini ada yang namanya time nah time di sini bisa kita setting misalnya nanti konfigurasinya ini anda hanya terapkan atau anda ingin blocking di jam-jam tertentu saja tapi pastikan konfigurasi jam di router anda sudah benar itu ada di system clock nah kebetulan di sini sudah benar time zone-nya juga sudah benar ini sudah menggunakan Asia Jakarta time-nya juga sudah sesuai dengan time yang ada di laptop saya oke nah disini kita akan batasi misalnya anda di kantor di kantor dia punya jam kerja supaya rule ini akan diterapkan saat jam kerja jadi nanti karyawan kita tidak bisa melakukan game online atau main mobile legend di jam kantor misalnya ini dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore kemudian anda bisa atur juga untuk harinya harinya itu misalnya ini diterapkan di hari kerja saja untuk sabtu dan minggu tidak diterapkan atau di hari kerja saja game online ini tidak boleh digunakan atau mungkin nanti bisa anda sesuaikan misalnya di sekolah anda sesuaikan jam pelajarannya jam berapa sampai jam berapa atau mungkin di rumah juga bisa anda sesuaikan kemudian yang terakhir adalah action-nya adalah drop setelah drop karena drop ini kita akan mereject paket kita akan menolak gitu ya menolak paket yang melewati router kita yang ditolak adalah parameter-parameter yang ada di depan ini kemudian action-nya drop kita apply kalau sudah kita buat satu lagi untuk yang UDP IP firewall kita tambahkan satu lagi untuk traffic yang UDP masih di chain forward kita lihat tool portnya tadi menggunakan protokol UDP kita cari UDP kemudian destination portnya adalah UDP itu di port 61577 kemudian ada lagi 61388 apakah ada lagi oh sudah cukup nah kalau sudah kemudian interface-nya sama di bridge 1 ini saya kemudian di time-nya juga anda set sesuai dengan yang tadi jam 8 sampai jam 4 sore atau 16 kemudian Sabtu Minggu saya uncheck juga kalau sudah action-nya kita drop kita sudah membuat dua rule firewall yang digunakan untuk TCP dan UDP saatnya kita melakukan tes setelah sudah kita buat rule firewall kita tinggal tes untuk mengetes mungkin kita akan close dulu aplikasi Mobile Legends yang ada di sini yang ada di HP kita close dulu kemudian kita coba masuk lagi sambil kita lihat kita amati di Winbox di sini kita lihat rule yang ada di firewall filter ini sudah counter artinya rule anda sudah berjalan dan kalau kita lihat di handphone kita atau di mobile client ini sudah tidak bisa masuk game Mobile Legends dia akan berhenti seperti ini ya oke seperti itu tadi konfigurasi yang kita lakukan dan sudah berhasil kita berhasil melakukan blocking game Mobile Legends nah untuk game-game yang lain anda bisa coba caranya sama kita bisa teliti atau kita bisa monitoring kriteria atau ciri-ciri dari game online yang digunakan atau biasa digunakan oleh klien di jaringan lokal anda nah caranya sama kita bisa menggunakan tool torch bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai mikrotik lebih dalam atau ingin berdiskusi dengan kami secara langsung anda bisa daftarkan diri anda di pelatihan yang sudah kami buka untuk jadwalnya silahkan lihat di citraweb.com atau mungkin linknya nanti akan kami sertakan juga di kolom deskripsi kemudian untuk pembelian produk seperti produk yang saya gunakan saat ini produk-produk mikrotik bisa anda dapatkan di halaman citraweb.com juga oke teman-teman terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga boleh anda share juga di sosial media teman-teman supaya video kali ini bisa tambah bermanfaat oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax